dari rumah gue emang rencananya sama serihan pengen ke tempat ecopark karena emangnya disana kita udah lama gak pernah kesana gitu di bulg sih belum pernah kesana tapi sayangnya guys disana harus pakai aplikasi ya akhirnya kita juga ke kota kasablangka kita nggak jadi pergi ke tempat ecoparknya pergi ke kota kasablangka bukan bencana kita berdua tapi gimana ya udah takdirnya begini udah jalan begini kita pun ya mau gak mau aja memutuskan untuk pergi kota kasablangka yang enggak jauh dari tempat ecopark jujur nih pengalaman pertama kali gua pergi ke kota kasablangka mall yang berada di Jakarta Selatan ini bersama Rehan ya karena pengalaman pertama kali gua kan disini juga kita enggak berencana sih untuk pengen bisa nonton jauh sebarang gitu tapi karena boring kan akhirnya kita memutuskan untuk itu untuk pengetahuan jauh skop terus juga kita mau mencari kira apa sih yang bagus yang bagus buat nonton pada siang kali ini karena gua juga ngepet waktu ini ya karena gua dikembangin ujian paket ini gua bisa lama-lama maini selesai kita mulai nonton jauh sepuluh sepuluh dan pas banget di berakhir biasa ujian 2 siang langsung aja kita langsung selamat menikmati